Ini adalah sebagian kisah nyata dari seleret kisah hidup manusia yang ada di dunia. Saat gadis remaja 16 tahun anak kandung dari seorang pastor menyukai seorang pemuda tampan yang bekerja untuk ayahnya. Namun ternyata hubungan sang ayah menjadi lebih dekat dengan si pemuda hingga mereka jatuh cinta dan memilih menjadi pasangan gay. Lalu sang pastor pun menikahi pemuda tersebut dalam ikatan pernikahan sesama jenis. Walau telah berpisah dengan istrinya, pastor dan suami gaynya tinggal serumah dengan anak-anaknya dan merawat mereka bersama. Sementara seorang pastor pertama dari Kanada yang mengungkapkan bahwa dirinya seorang gay setelah 20 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama istri dan tiga anaknya tetap memilih menerima pernikahannya. Ada pula dua pendeta yang sudah berusia lanjut yang telah lama saling jatuh cinta namun memedam rasa karena belum ada kebijakan gereja yang menerima pernikahan sesama jenis. Hingga usia mereka 70 tahun akhirnya mereka menikah dan berjuang meminta restu dari gereja. Apa yang sebenarnya telah terjadi di dunia ini? Inilah game info dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Ini adalah Matt, seorang pemuda yang kala itu berusia 22 tahun. Bekerja di usaha pembongkaran milik Eric. Eric adalah pastor yang telah memiliki istri dan 4 orang anak yang tinggal di kota kecil Georgia, Amerika Selatan. Dan ini adalah Crystal, salah satu anak gadis Eric yang kala itu masih berusia 16 tahun. Crystal mengaku ia dan teman-teman sekolahnya mengagumi ketampanan Matt dan tertarik padanya. Namun Matt tak banyak bicara karena dia beriap pendiam. Matt banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dengan ayahnya. Hingga hubungan Matt dan Eric semakin dekat dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Matt selama ini menutupi identitasnya sebagai seorang gay. Karena menurutnya di kampung halamannya ini masyarakat masih hidup dengan tradisi lama dan tak menerima gay. Karena menilai itu bukanlah perilaku yang normal. Sementara Eric mengaku bahwa jauh sebelum menikah ia merasa lebih menyukai pria. Namun ia memendamnya dan memilih hidup normal, memiliki istri dan anak. Namun saat bertemu Matt, ia tak kuasa lagi mempendung perasaannya. Akhirnya Eric berpisah dengan istrinya dan menjalani hubungan kekasih dengan Matt pada tahun 2016. Lalu mereka pun menikah sesama jenis pada tahun 2017. Walau awalnya Eric harus menerima rasa kekesalan dan rasa bingung dari anak-anaknya, Eric juga harus menerima resiko kehilangan pekerjaannya sebagai pastor. Dan Eric tak menyesali atas hidup yang telah dipilihnya itu. Walaupun Eric dan Matt telah resmi menikah, tapi mereka tak bisa memperlihatkan kemesraan mereka sebagai pasangan gay menikah di depan umum. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan menimpa mereka. Keluarga mereka pun mengingatkannya untuk berhati-hati menjaga sikap saat di tempat umum. Ditakutkan akan ada warga yang melukai mereka berdua, karena tak menerima hal yang tak normal terlihat jelas di lingkungan kampung halamannya, yang dianggap hal itu dapat memberikan pengaruh negatif pada masyarakatnya. Sementara Crystal yang sempat bingung dan terkejut atas pilihan hidup ayahnya akhirnya dapat menerimanya dan menyayangi mereka berdua sebagai keluarga. Baginya yang terpenting bisa melihat ayahnya hidup bahagia. Begitupun anak-anak Eric lainnya. Semenjak Eric dan Matt menikah hingga kini mereka tinggal serumah dengan anak-anak Eric. Matt dan Eric menjadi orang tua yang merawat dan membesarkan anak-anak Eric bersama, seperti layaknya berkeluarga. And I remember one of my friends was like, oh Matt's cute, like, is he your dad's worker? And I was like, yeah. But I was like, he's shy, but he's good looking and everything like that. I'm Eric, I'm 48 years old. I'm Matt, I'm about to be 28. We've been a couple since 2016. And then we've been married since 2007. Growing up in the South and stuff, you just hear it everywhere. Everywhere, that it's not okay, you're not. Normal. I kept my sexuality a secret for so long, mainly because of, I guess, the fear of other people. Like what they would think or what they would say. My children were upset at first. He came out when I was a senior in high school. So I was 16, 17 years old. I think I was more confused. It came out of nowhere. I didn't know my dad was gay. I was shocked. I believed that my relationship with God is much stronger because he already knew. But now I'm more honest with myself. Kisah berbeda dialami oleh pastor yang telah beristi dan memiliki tiga anak ini dari Kanada. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update gay meninfo dunia selanjutnya. Dalam wawancara khusus yang ditayangkan media daily extra, Peter Neymar adalah pastor pertama di Kanada yang berani mengungkapkan ke publik bahwa ia seorang gay yang telah memiliki istri dan tiga orang anak. Setelah selama 20 tahun dipendamnya, ia lalu jujur kepada istrinya bahwa ia seorang gay. Respon sang istri ternyata tak terduga. Ia mengerti bahkan memberikan dukungan pada suaminya. Sementara respon dari jemaat dan teman-temannya positif, mereka tak menjadikannya masalah dan menerima apa adanya Peter setelah Peter mengungkapkannya ke publik. Walau Peter lebih memiliki hasrat pada pria sebagai seorang gay, namun ia lebih memilih mempertahankan pernikahan hingga ia merasa yakin akan sikap positif dari kereja terhadap dirinya. Lain halnya dengan dua pendeta asal Amerika dan Australia ini, setelah 20 tahun menutupi perasaannya semenjak cinta pada pandangan pertama mereka, akhirnya pada usia 70 tahun mereka terbuka dan mantap untuk melakukan pernikahan sesama jenis di Australia. Karena mereka merasa dengan usianya yang sudah lanjut, tak ada waktu lagi untuk mereka bisa menikmati hubungan cintanya. Namun mereka harus berjuang atas pro dan kontra untuk mendapatkan restu gereja atas pernikahan sesama jenisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!